Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu, Pak Ade? Wah, kayaknya ada kecelakaan tuh. Nah, itulah. Biasanya anak muda itu nggak hati-hati. Kalau zaman saya dulu, semua itu pats. Pak Ade, itu ada kecelakaan. Bukannya Pak Ade harus bertugas. Walah, iya. Yuk, kita lihat. Pinggir, Mas. Geser dulu dikit. Saya mau lewat, Mas. Betul, kata Pak Ade. Orang kota Teh terkenal ramah dan suka menol. Nah, ayo, Mas. Kita berhenti dulu ya, Mas, ya. Eh, oke, Mas. Saya update satu dulu nih. Biar jadi yang pertama sih. Halo, guys. Nih, gue melaporkan dari TKP secara langsung. Ada kecelakaan di daerah blok rem, guys. Yang mau lewat daerah blok rem ini. Jadi, mendingan cari jalur lain, guys. Pokoknya hati-hati di jalan, guys. Loh, lho, lho, lho. Kumaha, iya, teh. Kirain, Pak. Mau bantuin. Maaf, Dek. Tolong geser sedikit. Ini ada keadaan darurat. Nah, akhirnya ada juga yang mau nolong. Bagaimana keadaannya, Pak? Bisa diceritakan konologinya dari awal. Astagfirullah. Menipada tega pisan, ada yang kecelakaan malah dipoto-foto. Update status, live report. Kumaha sih kalian. Pak Dek, hayo, Atu. Hayo, hayo. Mas, mikir, Mas. Mas, tinggi. Tiap ono kecelakaan. Orang bantu. Nonton, nae. Kalau enggak mau bantu ya enggak apa-apa. Tapi, mboya jangan bikin macet. Hayo, le. Lama-lama di sini bisa jadi ngetop. Kamu kayak pembalap. Oh, ternyata teh ini yang Pak Dek masuk tadi ya. Pas lagi ada kecelakaan, enggak semuanya mau peduli. Malah ada yang mencari keuntungan dari sebuah musibah. Ya, begitulah kalau di kota. Beda sama di kampung. Dek, maaf loh. Bukannya saya kepo. Sampean ini kenapa bisa sampai mak gedubruk di trotoar? Anu, Pak. Tadi pas nyetir, saya sambil update status. Mas, Mas. Ayah, ayah, wae. Main handphone lah sambil nyetir. Kasih tahu, Pak Dek. Gini oleh takandani, Ki. Hari ini, sampean itu korban kesekian puluh ratus koma lima yang tidak konsentrasi dalam berkendara. Yang bisa mengganggu konsentrasi berkendara itu ya menelpon, membaca, atau mengirim pesan singkat. Hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecepatan. Kalaupun terpaksa, yo lebih baik menelpon dulu sebentar. Orang zaman sekarang itu dikit-dikit yo HP. Instacart, Twitter, kartuc. Zaman saya dulu itu gak ada HP. Tung-tung. Aduh, bingkelnya masih jauh gak sih? Ya, kira-kira satu jam lagi lah, Mas. Gak lama. Lama banget. Aku bener pulang. Hah? Mau diulang? Oh, yowes. Tak ulang. Makanya dengerin baik-baik. Pak Dek dulu ya. Zaman kita pulang. Kita tak. Sampai jumpa.